Rem, 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 Rem Kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys Bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak Agak kita mencari manusia Membotarkan mata Mengosongkan jiwa Seher kesunian Tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku Berjalan bersamaku Dengan abel Membara Dengan asap bermakna Marilah halaman Cari kenyataan Marilah apa jadi kenyataan Tidak ada kemampuan Tidak ada kemampuan The nation stands on the edge of a deep, dark precipice Even though Kenya was able to Marauding gangs of youths roam the countryside and towns Few of these groups have such a wide recognition as the West District The place where the Rift Valley and Central Province meet Forms a setting upon which Scene dibuka pada tahun 80-an Ketika negara Kenya dilanda krisis yang sangat parah Pertumbuhan populasi yang kian meningkat Membuat kemiskinan di Kenya semakin meluas Hingga banyak buruh pabrik harus kehilangan pekerjaannya Setelah sebagian perusahaan bangkrut karena imbas krisis tersebut Kemudian Maina Jenga Yang sudah tidak percaya dengan semua janji pemerintahan Bersama teman-temannya mendirikan geng Yang ia sebut sebagai Manggiki Konon Maina mendirikan geng tersebut Karena terinspirasi dari para pejuang mau-mau Yang berani melawan pemerintahan kolonial Inggris Di sisi lain, kelompok Manggiki memiliki ideologi retorika revolusioner Yang menolak modernisasi di Kenya Mereka juga menolak segala hal yang dianggap kolonialisme termasuk ajaran agama Kristen Hal itu bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi asli Afrika Yang mulai menghilang setelah masuknya ajaran agama seperti Islam dan Kristen Lalu jika seorang ingin bergabung dengan kelompok tersebut Tidak ada syarat khusus bagi calon anggota Selain bernyali besar dan tidak takut mati Selain itu, para anggotanya disumpah untuk setia seumur hidup Dan merahasiakan semua kegiatan yang berkaitan dengan organisasi mereka Namun jika ada anggota yang ingin keluar atau berhianat Mereka tasegan untuk membunuh sampai membantai semua keluarganya Hali si hali katika inyohili la kitengela Watu waliwajawa na huzuni wakimbaloni na zua maswali chungu zima Kuhusiana na hali usalama kwenye inyohili Pada tahun 1985 kelompok tersebut telah menjadi geng yang paling ditakuti Hingga dicap pemberontak karena dianggap sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Kenya Setelah mereka melakukan banyak aksi kriminal Dan memiliki lebih dari seribu anggota Kemudian karena kebrutalan yang telah mereka lakukan Kelompok Manggiki dianggap sebagai Yakuza Atau mafianya Kenya Karena memiliki struktur organisasi yang sama Saat itu, selain mereka mengibarkan bendera perlawanan anti pemerintahan Mereka juga sering terlibat perang Dengan suku Kikuyu Yang telah menjadi musuh mereka selama bertahun-tahun Beberapa bulan kemudian Mereka memiliki wilayah kekuasaan Yang sangat luas Yang salah satunya berada di daerah Mitore Wilayah tersebut merupakan kawasan kumuh terbesar kedua di Kenya Dengan jumlah populasi sekitar 5 juta penduduk Di sana, mereka kerap maukan aksi pemerasan Dengan kedok retribusi uang keamanan Hingga mereka terlibat dalam aksi penculikan Dan pembunuhan sekutunya sendiri Jika dianggap telah melanggar kesepakatan Karena hal tersebut Mereka sering terlibat perang dengan polisi Karena dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan negara Kenya Sampai menimbulkan perang Yang memakan korban sekitar 50 orang Hanya dalam waktu 1 tahun Meski saat itu banyak anggotanya yang berhasil ditangkap Tapi jumlah mereka tidak pernah berkurang Dan malah semakin membesar Pada tahun 1990-an Mayna ditemui oleh Daniel Seorang politikus yang memintanya Untuk mendukung dalam pemilihan presiden di Kenya Kemudian Mayna menerima permintaan tersebut Dengan syarat Bahwa Daniel harus menjadi sekutunya Dan jika melanggar Mereka tesegan untuk menghabisi semua keluarga Daniel Termasuk anak dan istrinya Lalu dengan jumlah mereka yang sangat besar Daniel akhirnya resmi terpilih menjadi presiden Yang membuat organisasi tersebut memiliki kekuatan besar Dalam kubu pemerintahan Hingga mendapatkan fasilitas Dari sekutunya seperti kebal hukum Dan persenjataan berat yang hanya dimiliki oleh para militer Setelah itu Mereka memindahkan markas besarnya ke wilayah ibu kota Kenya Dan mulai mengembangkan bisnis kriminalnya Di sana Mereka memeras banyak perusahaan besar Dengan ancaman yang tidak main-main Karena mereka Bisa menurunkan 5 batalion anggotanya Untuk menakut-nakuti perusahaan tersebut Meski polisi tahu jika kelompok tersebut telah melakukan banyak aksi kriminal Tetapi kelompok tersebut masih bebas berkeliaran Karena memiliki backingan presiden dan banyak politisi Beberapa bulan kemudian Ketika salah satu petinggi Manggiki dibebaskan setelah melakukan aksi pembunuhan Masyarakat menuduh jika pemerintahan telah bersengkongkol dengan kelompok tersebut Isu tersebut semakin membesar Yang membuat citra presiden menjadi buruk di mata masyarakat Lalu untuk memperbaiki citranya sebagai seorang presiden Daniel meminta Mayna untuk menyerahkan salah satu petinggi organisasi kepada polisi Hal itu bertujuan untuk meyakinkan masyarakat jika presiden Tidak terlibat dengan kelompok Manggiki Yang telah dianggap sebagai organisasi terlarang Selain itu, sang presiden juga mendesak Mayna Untuk tidak berbuat masalah Agar tidak berimbas kepada sekutu mereka Yang ada di dalam kubu pemerintah Dan sejak saat itu Kelompok tersebut menjadi sangat rahasia layaknya seperti kelompok Yakuza Di periode tersebut, mereka mulai menjalankan bisnis barunya di bidang properti Walaupun masih menerima jasa pembunuh bayaran Sampai polisi kesusahan membongkar aktivitas mereka Karena dikerjakan dengan sangat rapih dan sangat profesional Lalu pada tahun 2002 Ketika Daniel kalah dalam pemilihan presiden Membuat Manggiki kehilangan kekuatan terbesarnya Hingga kegiatan mereka mulai jarang terekspos oleh media Karena presiden baru menyatakan perang dengan kelompok tersebut Walaupun begitu Mereka masih terus menjalankan bisnis kriminalnya secara diam-diam Dan masih menerima pendapatan dari pajak perlindungan Lalu menurut salah satu sumber Mereka diduga telah memiliki hubungan dengan beberapa anggota parlemen Dalam pemerintahan yang selalu berpihak kepada mereka Namun karena organisasi Manggiki benar-benar sangat rahasia Media tidak bisa mengorek informasi lebih dalam Terkait keterlibatan pemerintah dengan kelompok tersebut Kemudian saat diwawancara Mantan anggotanya Membocorkan jika kelompok Manggiki Memiliki anggota sekitar 1 juta orang Yang tersebar di seluruh daratan Kenya Dan mereka bergerak secara rahasia Agar gerak gerik mereka tak tercium oleh pemerintah dan kepolisian Pada tahun 2007 Ketika perang antar suku pecah Kelompok Manggiki melakukan sweeping untuk mencari orang-orang dari suku Kikuyu Kemudian Michael yang merupakan warga setempat Melihat kejaman geng tersebut Dengan menyiksa musuh secara sadis Selain itu Mereka juga mulai melakukan aksi pembantaian Untuk menimbulkan kecemasan dan rasa takut Dimana salah satu petinggi mereka Memenggal kepala pengemudi bus Dan seorang kontraktor tanpa belas kasihan Bahkan mereka sampai menembaki masyarakat Dan mengeksekusi anggotanya sendiri Yang dianggap telah berhianat Tetapi aksi kaji tersebut kemudian mendapatkan reaksi keras Dari pasukan keamanan Kenya Yang langsung menyerbu markas mereka Hingga menewaskan sekitar 100 anggota Manggiki Di priori tersebut Mereka melakukan aksi balasan Dengan memenggal dan memutilasi tubuh seorang anak Yang membuat heboh negara Kenya Selain itu Mereka juga membunuh satu keluarga asal Amerika Yang saat itu sedang berkunjung untuk melakukan liburan di Kenya Karena hal tersebut FBI akhirnya turun tangan Untuk menyelidiki kasus mereka Karena telah melibatkan warga Amerika Yang tidak bersalah Hingga kedubos Amerika Juga menyalahkan pemerintah Kenya Karena dianggap lay Dan tak bisa memberikan perlindungan Kepada wisatawan asing Pada tahun 2008 Aktivitas kelompok Manggiki mulai menghilang Setelah anggotanya banyak yang tewas dan tertangkap Lalu Organisasi Hak Asisi Manusia Melaporkan jika dalam 5 tahun terakhir Polisi Kenya telah membunuh lebih dari 8.000 orang Dengan 4.000 yang telah hilang Dalam penumpasan terhadap kelompok Manggiki Tuduhan tersebut Disebarkan ke seluruh dunia melalui internet Sampai dilaporkan ke pihak pengadilan kriminal internasional Karena hal tersebut Kebrutalan polisi Kenya Dianggap melanggaran Yang membuat masyarakat dunia merasa geram Menurut beberapa masyarakat Yang mengatakan Walaupun kelompok Manggiki dikenal sangat brutal Namun penegak hukum seharusnya tidak melakukan tindakan pembunuhan Dengan dalih membela negara Pada tahun 2009 Komnas HAM Kenya membeberkan temuannya Jika polisi telah mengeksekusi 500 anggota geng Tanpa surat perintah Namun pihak polisi membantah tuduhan tersebut Dengan mengatakan jika laporan tersebut merupakan kebohongan Tetapi saat itu Petinggi polisi Kenya meminta Komnas HAM Untuk tidak ikut campur Yang membuat FBI dan Komnas HAM internasional Akhirnya turun langsung ke lapangan Beberapa bulan kemudian Seorang pemilik yayasan dan koordinatornya Ditembak mati oleh polisi Saat akan mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Kenya Insiden tersebut menjadi berita besar Sampai diliput oleh banyak media internasional Tetapi setelah itu Juru bicara pemerintahan mengatakan kepada media Jika yayasan yang didirikan oleh Oscar Merupakan front penggalangan dana untuk kelompok Manggiki Meski tuduhan tersebut ditentang oleh banyak aktivis sosial Namun pemerintah bersekeras jika kedua orang tersebut Merupakan anggota Manggiki yang sangat berbahaya Pada tahun 2012 Pihak Intelijen Amerika mengatakan Jika banyak anggota Manggiki yang melarikan diri ke negara lain Untuk mencari suaka Mereka yang ingin keluar dari organisasi tersebut Memilih kabur karena takut dieksekusi oleh para petingginya Di periode tersebut Eksistensi kelompok Manggiki mulai berkurang Setelah banyak anggotanya ditangkap dan melarikan diri Meski begitu Mereka masih melakukan kegiatan kriminal Dan terlibat langsung dalam aksi pemilu Setelah itu Mereka mendukung sekutunya Yang mencalonkan diri sebagai presiden Gubernur Dan wali kota Agar menang dalam pemilu Dengan pergerakan mereka yang sangat rahasia Di sisi lain Manggiki dianggap sebagai organisasi radikal Dan geng berbahaya paling sadis di Kenya Mereka hingga dijuluki sebagai mafia Kenya Dengan berbagai kejahatan yang telah mereka lakukan Meski banyak anggotanya terbunuh dan melarikan diri Namun eksistensi mereka Tidak pernah padam dan masih aktif FINGERS UP INI LALO VILAMBUN LALO VILAMBUN LALO VILAMBUN LALO VILAMBUN SELA SAI 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 According to the government Members of the Mungiki group were planning to pour into the streets of Nairobi Armstrong's report on extrajudicial killings Trapped transport early morning in Nairobi Demonstrators Steven Dumbi Citizen TV Kejahatan jalanan tercipta Karena adanya kejahatan yang lebih berkuasa By Tukang Cuangke Oke CS CS GO Demaknya sudah menyaksikan ringkasan ini Gak selesai Saya beserta jajaran berandal malam Kembali pamit undur diri Sampai jumpa di Episode berikutnya Bye 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 Hampurak balelol CS GO Eww Terima kasih.